Intro Hey dan halo teman-teman Balik lagi di JTV Channel Dan di video kali ini kita kembali lagi bermain game Marvel Snap Di video kali ini udah update teman-teman ya Jadi ada beberapa kartu yang di buff dan di nerf Dan ada beberapa update lagi Banyak sekali sih Yang sepertinya Aku udah gak perlu jelasin guys Karena udah banyak banget content creator yang udah bikin update itu teman-teman ya Karena aku abis nonton Nonton dari channelnya Mas Simpan saya juga Dia bahas update-nya detail banget Dari kartu yang di buff sampai di nerf Dan sampai dia itu ngebahas semua Rootmapnya juga Atau update-update ke depan Yang akan hadir di game Marvel Snap guys Ya kalian komen aja di bawah Kira-kira aku perlu gak sih buat ngebahas update itu juga Mungkin kalau kalian merasa perlu aku bahas update-nya Kalian bisa komen di bawah Jadi nanti aku mungkin akan bahas dari sisi lain aja Kayak kita bakalan reaction aja Tanggapan-tanggapan atau feedback dari pemain Marvel Snap dari Facebook Kan banyak yang ngepost Ini ini update ini itu Ini itu Nanti gimana Tanggapannya komen-komennya gimana Jadi ada kocak-kocaknya juga Dan gak terlalu sepaneng guys Aku sih planningnya bakalan ke situ Kalau semuanya kalian mau teman-teman ya Jadi komen aja di bawah Dan guys Di video kali ini kita bakalan mainin kartu Negasonic teman-teman Kartu terbaru di game Marvel Snap ketika video ini aku bikin Tanggal 22 coy Dan ya tentunya ini bukan akunku guys ya Ini akun terjabat Kohen terima kasih sudah menyempon sorry Untuk video kali ini ya Dengan CL 10 ribunya dia membelikan aku kartu Negasonic Buat di review Buat dibikin konten guys Bayang no Jadi Negasonic ini memiliki efek Dimana kartu yang akan dikeluarkan di lini ini Atau lokasi ini Itu sama-sama hancur barengan sama dia guys Saya tak ganti bahasa Indonesia ya Ben tambah cetok Setelah kartu apapun yang dimainkan disini Lokasi ini Kartu ini dan kartu tersebut akan hancur guys Jadi kalau semuanya di kombo Dengan suatu kartu lain Seperti contohnya Daredevil ya teman-teman ya Yang bisa ngintip turn 5 musuh Kita bisa hancurin dino musuh Red Skull musuh mungkin Kalau dia main Red Skull atau kartu apapun 5 cos dari lawan Kalau kita pakai di turn 5 Dan tentunya kartu ini Sangat fleksibel Bisa dipakai di turn 6 Kalau kita tahu semuanya musuhnya mau keluar apa Di turn 6 Kita bisa pasang juga Untuk menghancurkan kartu itu Dan tentunya guys Deck ini lagi Kartu ini tuh cocok banget dimainin Di kombo-kombo banyak ya Di ongoing dia bisa main sama Daredevil Kemudian kita bawa si ini guys Profesor X dan si Negasonic ini Artinya ketika kita mau Profesor X atau Negasonic Ada 2 pilihan guys ya Tergantung kartu mana yang kita ambil Di turn 5 kita bisa pakai 2 dari antara itu guys Bisa juga dipakai di on reveal Kita bisa ngintip pakai Daredevil lagi Ngintip turn 5 musuh Kalau kita semuanya perlu ngancurin Kita pakai Negasonic Kalau enggak ya kita pakai kartu 5 cos lainnya Seperti Gamora dan yang lain sebagainya Intinya gitu ya teman-teman ya Tapi disini tentunya aku akan masukin Ke deck favoritku Serah Miracle Jadi di episode kali ini Kita bakal main corenya itu Hawk yang bisa di copy dengan Mystic Kemudian kita punya Absorbing Man Sang Chi juga Akan jadi 3 cos Harusnya Sandman udah berkurang Karena Arrow abis kena nerf Jadi kita lihat aja teman-teman ya Kita akan coba di deck Hawk ini teman-teman Sekarang langsung aja masuk ke Overlay game Disini kita bakal nge-push ke Infinite Karena tinggal kurang Berapa lagi nih? 8 cube lagi sih guys Jadi kalau kita menang Tiba-tiba sama-sama snap Wah gila sih Langsung 8 cube By the way ada satu kartu juga Yang bakalan hadir di musim depan ya Yaitu adalah High Evolutionary Nah ini juga keren banget guys Dimana dia itu Efeknya kayak Thanos ya Kalau Thanos kan Ketika kita menggunakan Thanos Akan mengundang 6 batu guys ya Tapi kalau si High Evolutionary ini Dia bakalan nge-aktifin efek Jadi dia ngundang juga Tapi ngundang efeknya doang Ke kartu-kartu yang Tidak punya kekuatan Jadi kayak Hulk gitu kena guys Terus apalagi tuh ya Banyak kok kartu-kartu Tanpa kekuatan tuh Abomination Apa sih? Abomination ya Ya bener-bener Ada Formir di Mid Kita pake di Zabu aja Di kanan guys Ini harus ada tumbal nih Buat di Formir nih By the way Kalau kalian mau pake kartu Apa tadi namanya? Si Negasonic Nah ya Negasonic ini Kalau kalian mau pasang guys Ingat-ingat ya Anjay ingat-ingat Kalian itu Jangan sampai Jangan sampai Kita snap dulu Karena kita bisa buang Langsung Cork Langsung Hulk Kemudian copy dengan Mystic ya guys Kalau kalian mau pake Negasonic Jangan sampai kalian itu Reveal-nya itu Belakangan guys Kalau melawan Dekon reveal Contoh Ketika Wet Tiger lawan udah turun Tiger-nya kan tetep Kepanggil tuh ya Kesamun ya Jadi Walaupun kalian ngancurin Wet Tiger-nya Kartu base-nya Tapi efeknya udah jalan duluan Itu harus diperhatiin sih guys Dan ini dia Musuh kita menggunakan Deck Lockjaw ya Dengan jubilnya juga Disana memanggil Whatsapp ya Kayaknya dia unlucky ya Dari gacanya Langsung aja kita udah snap Temen-temennya Ini akan jadi Power yang sangat Sakit ya Buat lawannya Karena kita Wah kita dapet ke 0 lagi kan Wah ini bisa tahan curin nih Mystic ku tahan curin Powernya masuk ke 0 guys Tau gak maksudku guys Spidey dari lawan Harusnya kanan kita udah menang Udah ke lock gitu ya Karena powernya Menang di kita Soh ya Dengan Hawk-nya 14 power dari Hawk Ini dia turn 5 Aku sebenernya bisa sera Cuman kalo aku udah sera Aku gak bisa copy si Hawk Temen-temen ya Jadi aku kayaknya Bakalan buang mystic-nya Buat tumbal Kemudian kita Lizard disini Dan kita tahan dulu Tapi dia Kemungkinan punya ini ya Lockjaw ya Eh lockjaw Apa tuh namanya Leads ya Kalo ada lead sih 0 ku jadi gak fungsi guys Berarti aku drop sekarang aja deh Kayaknya Yaudah kita main tricky aja guys Jadi kita drop mystic disini Lizard disini 0 disini Jadi kalo dia mau nendang Biar mikir-mikir Masih berani nendang atau enggak Karena Lizard disini Bakal ngasih 0 5 power ya Lawan kita skip Otomatis dia bakal keluar Invenout Tinggal dimana aja Letak Invenoutnya Kita gak tau ya temennya Dan harusnya Kalaupun dia Drop Invenout Kita tetep menang kok guys Karena kita udah Unggul di 3 lokasi ya Yap disana kalian bisa liat Sepertinya lawan kita Bakalan suren As soon as possible Ya kita langsung aja Drop disana Rockslide Dengan Shangci di kiri Dia mau main apa Wah 2 kartu boy Dan doom dari lawan Sayang tidak bisa berbuat banyak Dan apa itu Satu kartu terakhirnya Dari drag Magneto Dari lawan guys Wow Oh my god Untung masih menang Di kirinya coy Hampir Wah speed truth sih guys Gila game 1 Emang kalo CL segini nih Seru banget ya temennya Selalu ada Kartu as Kartu as lain ya Dari musuh kita ya Gak cuman kita yang pake Kartu as coy Musuhnya pake joker juga Musuh kita selanjutnya PCK Wih dapet nih negasonicnya guys Kork gak ya Kork tidak ya Tahan Yaudah kita drop aja deh Apa-apa deh Semoga dapet zabu ya Temen-temen ya Ada 2 kartu 4 cost Di tangan kita Alah malah kena Iceman Asem Asteroid ya Ini metanya lagi asteroid guys Bagus banget buat kalian Yang main movement Aku bisa drop negasonic di mid sih Kayaknya ngancurin kartu dia Asik juga ya By the way Ini negasonic gak ada efek ya temennya Jadi dia itu bukan on reveal Dia bukan ongoing Dia itu kayak Dracula gitu-gitu Kayak dari devil juga Si dede gak nongol nih Si dede nih Wah malah musuhnya Yang pake dede Oke guys Apakah zabu turun Jabunya gak keluar-keluar Kayaknya aku langsung drop aja deh Ya soalnya ini kan 3 cost ya Otomatis dia harusnya Ngeluarin kartu 3 cost Dia siapa tau dia main kayak Kartu penting gitu ya Jadi kita mainkan aja negasonic Buat mengajar kartu musuh ya Ternyata dia viper disono guys Oh iya viper 2 cost ya Jadi kita mau ngapain ini ya Kita rock slide di Setelah kartu apapun Dimainkan disini Kartu ini Dan kartu tersebut dihancurkan Loh 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 Oh Ternyata gitu ya Berarti ini kalo rock slide Tak mainin disini Hancur rock slideku Jangan gede guys Dan nanti drag hawk sama mistikku Hancur semua Kan ketarik ke asteroid nih Nah musuhnya juga ketarik nih Blah Hancur please Loh gak hancur ya Atau karena gak dimainkan disitu Ih gak hancur loh Pocak banget dah Tentunya aku bisa mistik ya Eh dark hawk ya Biar aku bisa mistik Cuman hawk bakal ke copy kemit Anjir teman Terlanjur mencintaimu Kok malah nyanyi Kita hawk kiri deh Sama aja sih ketarik kemit Atau kita absorbing main dulu ya Tapi cuman bisa ngedrop Satu hawk No 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 Kita hawk aja deh Gak apa-apa deh Hawkarin Kita drop Ini rescuenya bakal nambah ya Sembilan power jadinya dia Karena dia bakal drop di Kanan guys Apakah lawan akan ngelock Dia bisa ngelock kanan sih Kalo dia mau Jadi dia value banget pak Dia ngelock kanan Midnya nambah power Itulah dia Bam Salah sih Aguis ya Ternyata latihan ini Oke Dan sekarang kita tinggal gini aja Jadinya mistikku gak ketarik ke kanan ya Semoga dia gak ada sankci sih Yowes Cuman itu aja opsinya guys Kita gak berani snap Aku gak berani snap sorry Dan kalo dia drop di kiri Vipernya bakal minus 5 power ya teman ya Karena Atlantis Ini yang ngebuff Vipernya jadi 8 power Harusnya dia pusing sih Kalo dia mau sankci Atau mungkin dia akan destroyer Aku juga gak tau sih Tapi kalo dia destroyer Aku kan 12 power ya Harusnya tetep menang deh Oooo Juggernautnya tidak bisa berbuat banyak Teman-teman Dan sepertinya akan menjadi Kemenangan mutlak untuk kita GG Wellplay 2 game Kita menangkan mutlak Apaan tuh Anjir ini gimana sih Kok bingung ya aku ya Kok hancur sih tadi Eh Masih menang ya Untungnya Hawk gak hancur loh Tadi yang hancur Lizard ya Oooo Aku baru paham guys Dua kartu ini adalah kartu yang tidak aku mainkan di lokasi ini Tau gak maksudnya Jadi Hawk tadi aku mainkan di kiri Rockslide tadi aku mainkan di kanan ya Kalau gak salah ya Dan ketarik gara-gara asteroid Sama kayak musuh Rescue nya dimainkan di kanan Dan juga si Juggernaut dimainkan di kiri Makanya dua kartu itu gak hancur Dan hanya si Lizard dan Si siapa Nego 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 si Asi lah Pokoknya yang kartu baru tadi lah Lupa aku namanya Hanya dua kartu itu yang dimainkan di mid Makanya mereka hancur Coba lagi Si Negasonic Yang bikin pusing Tujuh keliling Karena Arima Waifu Waduh namanya Terbaik tahun ini Foto profil armor dia guys ya Wih langsung dapet Daredevil nih Min 1 Min 1 Min 1 Kartu Negasonic Lama lagi nih musuh nih Tak snap nih kalau lama nih Karena Arima Waifu Spiral girl Wah temungkinan main deck destroy Ada ini guys ya Kawakazu apakah destroy Efek ongoing dilipat gandakan Anjrot Wah ini kita bisa buang ini Ceramid juga ngeri banget tuh Ah gak bisa ngapa-ngapain lor Skip Ngapain sih dia Green Goblin Apa dia ya Aduh aku uang tapi gak ada kartu Gak bisa uang ini guys kita Gak bisa uang ini kayaknya Tapi kalau gak uang mau ngapainnya Sangci gak bisa gerak Absorbing main arah ngopi Opo Uang toklah nakutin musuh lah Ya dia pasang kosmo Lawan kita main Patriot Negasonic Wah ada Hawk nih di tangan guys Oh kita bisa Ceramid sih Masih bisa sih guys Belum Marvel dia kan Kita Ceramid coba Oke kita gak boleh snap dulu Karena kita gak ada power guys Jujur aja Jadi satu kos itu Nah kan Masih bisa ini guys Ya tapi dapetnya Lizard Gak gatel banget guys ya Mana ini ya Aku bisa main Sangci sih guys Sangci Absorbing sih Wait 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 Berarti kita gini Set 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 Menang gak ya gini ya Aku rasa sih kanan dia Bakalan tambah lagi tuh Dia bakal pake Patriotnya guys Dan aku berharapnya Ini ke buff semua Biar aku menang guys Kalau gak ke buff semua Aku yang kalah Atau kita gini aja ya Karena kartu tertinggi disini Dikalikan 2 powernya Berarti kita Hawk Dan kita Mystic Kemudian kita Sangci Mystic kita emang low powernya guys ya Karena cuma 8 Tetapi kartu yang diatas 8 powernya Kena tendang sama Sangci guys Logikanya gitu Dan kita tambahin nih guys Kita Snap Dan kita lihat Apakah kita akan berhasil Sepertinya ini Tenang ya Sekarang arrow udah gak narik semuanya Jadi harusnya Kalaupun ada arrow No worry Kita lihat saja musuh kita Apa langkah yang akan diambil Aku juga penasaran disana Dan ternyata Ultron dari lawan 20 power Ultron Buset Hawk 24 power 8 power Mystic Dan tendangan badut Dari Sangci Luar biasa Kita menang kawan-kawan GG Infinite Oke teman-teman semuanya Dan itulah dia Gameplay dari Negasonic Teman-teman ya Walaupun aku mainnya Masih belum maksimal ya teman-teman ya Karena jujur aku gak reset Gimana sih guys First time main kartu yang baru ya Jadinya masih kurang-kurang paham Tapi ya semoga Justru blunder-blunderku itu Bikin kalian paham betul ya Dari ability kartu tersebut Atau si Negasonic itu Jadi untuk video kali ini Sampai disini dulu Kita udah push sampai ke Infinite lagi Dan sekali lagi Kalian bisa komen di bawah guys Apakah aku perlu ngebahas update Atau tidak Karena Ini udah kelar sih Update nya udah Udah rilis Dan kalian masih perlu aku bahas Atau gak Artinya gitu aja Dari aku Aku jadi mohon pamit Semoga bermanfaat Dan semoga hari kalian menyenangkan See you di next video Bye bye